Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel Dapur Nanas Hari ini aku lagi berbikinan kue Yang sesuai dengan stok bahan yang ada di rumah Mau bikin roti Tapi gak ada telur dan gak ada ragi Akhirnya aku bikin kue Yang hemat budget Ternyata ini tuh rasanya enak banget Teman-teman bisa mencobanya ya Nah tanpa lama-lama yuk langsung aja Kita ke cara pembuatannya Pertama-tama siapkan wadah Kemudian masukkan 400 gram tepung terigu Tambahkan 1 sendok teh garam Lalu tuang 250 ml air suhu ruang Nah untuk bahan kulitnya Kita cuma menggunakan 3 bahan aja Lalu kita uleni adonannya Hingga semua tercampur rata dan kalis Untuk adonannya Aku nguleninnya gak sampai kalis elastis Cukup kalis aja Nah setelah seperti ini Lalu akan aku diamkan adonannya Supaya adonannya relax Tutup dan akan aku diamkan Selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit didiamkan Adonannya ini akan aku ambil Untuk selanjutnya aku bagi-bagi Ini akan aku bagi menjadi 12 bagian Setelah terbagi semua Lalu bulatkan adonan Untuk membulatkannya Ini tuh gampang banget Gak usah terlalu mulus permukaannya Seperti kalau kita bikin donat Jadi membulatkannya Asal bulat aja ya Setelah selesai dibulatkan Adonannya ini akan kita rendam Dengan mentega cair Ini aku tuang setengahnya aja dulu Mentega cairnya aku dapatkan Dari 120 gram mentega Kemudian aku lelehkan Menggunakan teflon Setelah menteganya meleleh semua Lalu kita diamkan Sampai suhu ruang Dan baru kita gunakan Kita kembali ke adonan Adonan yang udah kita bulatkan Lalu kita tata di atas loyang Lalu siram Dengan semua sisa mentega Pastikan semua permukaannya Terkena lelehan mentega ya Kemudian adonannya ini Akan aku tutup Dan akan aku diamkan Selama kurang lebih Satu setengah jam Sambil menunggu adonannya Selesai didiamkan Kita siapkan untuk isiannya Ini aku gunakan 500 gram kentang Yang udah dipotong-potong Dan udah aku cuci bersih Kentangnya ini Akan aku kukus terlebih dulu Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Atau hingga kentangnya empuk Atau lunak Kita bisa tes tusuk Kalau kentangnya udah lunak Matikan apinya Dalam keadaan masih panas Lalu kita haluskan kentangnya Cara aku menghaluskan kentang Aku menggunakan ayakan tepung Seperti ini Nah setelah selesai Lalu tambahkan Setengah sendok teh karam Dan tambahkan juga Seperti 4 sendok teh lada bubuk Lalu aduk-aduk Hingga semata tercampur rata Untuk bahan isiannya Juga sesimpel ini ya Kita kembali ke adonannya tadi Setelah satu setengah jam didiamkan Adonannya ini udah terasa lembut Kemudian kita pipihkan Hingga transparan Dan benar-benar tipis Caranya tuh gampang banget Tinggal kita tarik-tarik aja Seperti ini Setelah benar-benar tipis Lalu olesi dengan sisa mentega Rendaman dari adonan tadi Lalu beri isian kentang Supaya rasanya lebih gurih Tambahkan dengan keju parut Kemudian tutup Lipat sisi kiri dan sisi kanan Yang terakhir tinggal kita gulung Bisa dirapih-rapihkan Lalu tata dalam loyang Lakukan hingga semua selesai Kalau misalnya Isiannya mau yang lebih enak lagi Bisa ditambahkan daging Smok beef Ataupun sosis ya Setelah selesai dikasih isian semuanya Sebelum dipanggang Olesi dengan susu cair Panggang ke dalam oven Yang sebelumnya udah dipanaskan Jadi ini suhu ovennya udah stabil ya Dan ini aku panggang Di suhu 200 derajat celcius Api atas bawah Selama kurang lebih 20 menit Atau boleh diselesaikan Dengan oven kalian masing-masing ya Setelah matang Lalu kita angkat Nah ini dia kuehnya Udah matang semua Cemilan yang sangat sederhana Bisa untuk teman minum teh Atau kopi di rumah Selain dipanggang menggunakan oven Kueh yang satu ini Bisa juga dipanggang menggunakan teflon Luarnya tuh garing Bismillahirrahmanirrahim Aku coba dulu Kurih dari kentang dan kejunya Terasa banget Silahkan dicoba ya Teman-teman di rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Baik yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini Bermanfaat Baik teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf Bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton